Pemirsa Tim Direktorat Research Kriminal Khusus Polda Aceh berhasil mengamankan dua orang yang memproduksi dan berdagang mie kuning menggunakan formalin di Pasar Induk Lambaru Aceh Besar. Kedua pelaku berdagang mie kuning yang menggunakan formalin dalam hasil produksinya masing-masing berinisial YW 39 tahun dan M 56 tahun. Direktur Direktorat Reskrim Khusus Polda Aceh, Kombes Pol Erwin Zatma menyebutkan kedua pemilik usaha di Pasar Induk Lambaru tersebut diamankan petugas 11 Januari lalu setelah pihaknya menerima laporan penggunaan zat berbahaya dalam mie yang diproduksi oleh keduanya. Personil subjek 1, Direktorat Reskrim Khusus yang turun ke lokasi untuk menindaklajuti laporan penemuan kandungan formalin dalam mie yang diproduksi YW dan M. Setelah dicek dengan uji tes kit formalin, ternyata mie basah yang diproduksi itu mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan dua pelaku tersebut sudah menjalankan bisnisnya itu satu tahun lebih dan mie yang mereka produksi dipasarkan ke para pedagang mie di wilayah Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Bisa dijelaskan bisnis mengecekkan khususnya kepada bahan pangan atau bahan makanan, lebih khusus lagi pada mie. Kemudian hasil itu kita menemukan, kita memeriksa sebenarnya beberapa toko yang menjual mie ini. Kemudian didapatkan ada dua toko, setelah kita lakukan tes kit, ternyata dia positif berformalit. Ya, 100 kg dia produksi 100 kg. Nanti mie ini kan dibagi beberapa toko. Alasannya kalau mie ini dikasih formalin, ini bisa bertahan 2-3 kali. Sementara kalau yang tidak, ini cuma satu hari. Selain mengamankan dua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 103 kg mie dari tempat usaha kedua pelaku yang mengandung formalin. Serta satu botol barang bukti air sisa rebusan mie yang telah dicampur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, J.W. dan M. kini mendekam di sel tahanan Polda Aceh. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, keduanya dijerat pasal 136 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan, Aceh TV